Kami Fakultas Hukum Sebagai kesengajaan yang dapat menciptakan alasan baru Yang patut diduga untuk mencari keuntungan dari pihak lain Definisi tidak serba tersebut terbagi menjadi dua kategori Yang pertama, dia tahu tetapi pura-pura tidak tahu Dan yang kedua, dia tidak tahu dan tidak mau mencari tahu Itikat baik pada tahap prakontrak merupakan kewajiban untuk memberitahukan Atau menjelaskan dan meneliti fakta material bagi para pihak Yang berkaitan dengan pokok yang dinegosiasikan atau diperjanjikan tersebut Para pihak memiliki kewajiban itikat baik Yakni kewajiban untuk meneliti, kewajiban untuk memberitahukan Dan kewajiban untuk menjelaskan sebagaimana menurut Ares HR Asas itikat baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian Dimana diatur dalam pasal 1338 ayat 3 Bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik Berkenaan dengan kesepakatan yang terjadi Tergolong cocat kehendak atau cocat kesepakatan Karena mengandung kehilafan Dimana terjadi jika salah satu pihak keliru dengan apa yang diperjanjikannya Namun pihak lain justru membiarkan kekeliruan tersebut Dan digolongkan sebagai penipuan Karena terjadi jika salah satu pihak secara aktif mempengaruhi pihak lain Sehingga pihak lain dipengaruhi menyerahkan sesuatu atau melepaskan sesuatu Hal ini secara gamblang diatur dalam pasal 1321 dan 1449 KUH Perdata Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 1816 K-PDT-1989 Dan No. 4340 K-PDT-1986 Menyatakan bahwa pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai pembeli yang beritikat baik Jika ia tidak meneliti dan menyelidiki Selain itu dipertegas dalam kesepakatan rapat pleno kamar perdata Yang dilampirkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Atau SEMA No. 5 Tahun 2014 yang juga menegaskan Bahwa salah satu kriteri pembeli yang beritikat baik Ialah melakukan kehati-hatian Dengan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan objek yang diperjanjikan Sehingga jelas alasan ketidaktahuan informasi tidak dapat dibenarkan Karena seseorang dari yang tidak tahu akan mencari tahu Jika ia mau mencari tahu Maka dari itu kami selaku timpro Tetap setuju pada mosi perdebatan kita kali ini Terima kasih telah menonton!